Abaikan instruksi Kepala Dinas, Jabatan Kepsek SMAN 8 Medan terancam dicopot, imbas tak naikan kelas siswi Mauliza. Terungkap nasib Kepala Sekolah atau Kepsek SMAN 8 Medan yang tak naikan siswi karena diduga ayah siswi itu, Coki laporkan kasus pungli atau pungutan liar ke Polda Sumut. Sang Kepala Sekolah yang bernama Rosmaida Purba sudah memberi penjelasan bahwa siswi berinisial M itu tak naik kelas bukan karena kasus pungli melainkan absensi. Meski demikian, Rosmaida Purba dianggap melakukan kesalahan. Hal itu dibeberkan oleh Kepala Dinas, KADIS, Pendidikan Sumatera Utara, Sumut, Abdul Haris Lubis. Menurutnya, jabatan Rosmaida Purba bisa terancam. Abdul Haris Lubis mengatakan, institusinya telah memeriksa Rosmaida Purba. Dia mengaku siswi M tidak naik kelas karena persoalan absensi, bukan pelaporan pungli. Namun berdasarkan pemeriksaan, ada kelalaian sekolah dalam membina M sekolah dinilai abai dalam mensosialisasikan aturan sekolah kesiswanya. Jadi sebenarnya poin itu memang ada di kriteria kenaikan kelas itu, berdasarkan aturan oleh sekolah masing-masing, pihak, bersepakat. Tetapi mestinya itu dilakukan awal ajaran baru, lalu disosialisasikan kepada semua guru, kepada semua murid, kepada semualah orang tua. Ujar Haris, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024, melansir dari Tribun Medan. Kelalaian lainnya, sambung Haris, setelah siswa itu berlarut-larut tidak hadir, sama sekali tidak ada pembinaan yang dilakukan pihak sekolah. Benar adanya bahwa siswa itu tidak masuk sekolah 34 hari, tetapi kelalaian selanjutnya kalau ada siswa tidak masuk 3 hari dipanggil dong, diberitahu orang tuanya dan berbagai hal. Itu namanya pembinaan, pembinaan ini kan tidak terjadi, ujar Abdul Haris. Atas dasar itu Abdul Haris meminta, Rosmaida Purba menganulir keputusannya tidak menaikkan kelas M bila hal itu tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan Rosmaida akan dicopot. Oleh karena itu kemarin, Senin saya sudah tanda tangani, menyurati capsek untuk mengevaluasi keputusannya, supaya dianulir, bila tidak dilaksanakan, akan kita ambil tindakan, bisa saja, dicopot, tutupnya.